Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyerahkan langsung 3 bantuan tunai serentak pada Senin 4 Januari 2021. Bantuan diserahkan secara seremonial kepada 3 penerima manfaat dari ketiga program, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai atau BST. Sebelum Nova Iryansyah menyerahkan bantuan tunai tersebut kepada penerima manfaat dari seluruh Aceh, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual telah meluncurkan 3 bantuan sosial tunai se-Indonesia. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan keluarga yang terdampak pandemi. Selain itu, bantuan itu juga diharapkan bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat sehingga ekonomi nasional menjadi lebih baik. Presiden Joko Widodo dalam sebutannya mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran dalam APBN senilai 110 triliun rupiah untuk seluruh penerima di seluruh Indonesia. Kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia, Jokowi menitip pesan agar mengawal langsung penyaluran bantuan sosial itu sehingga diterima oleh orang tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat secara ekonomi bisa segera dirasakan masyarakat. PKH dan program Sembako merupakan transformasi bantuan pangan non-tunai, yang juga merupakan bansos reguler yang sebelum pandemi COVID-19 sudah diseluruhkan, sedangkan BST adalah bantuan khusus di tengah pandemi. Untuk program Sembako dan PKH akan diseluruhkan lewat himpunan Bank Negara, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Sedangkan untuk BST akan diseluruhkan melalui PT POS.